Menjelang pelaksanaan debat Capres, hasil survei terbaru menunjukkan kuatnya dominasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hasil survei terbaru yang dirilis hari ini oleh lembaga survei pole tracking menunjukkan pasangan nomor urut 2 mendapat dukungan hingga 45,2%. Selanjutnya, di tempat kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan dukungan sebesar 27,3%. Sementara di tempat ketiga, pasangan Anis Baswedan dan Muhaymin Iskandar dengan dukungan sebesar 23,1%. Keunggulan telak pasangan Prabowo Gibran juga tampak dari hasil survei LSI Deni JA yang dirilis hari ini. LSI Deni JA mencatat dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran mencapai 42,9%. Selanjutnya, dalam survei yang dilakukan pada periode 20 November hingga 3 Desember ini, menunjukkan perolehan pasangan Anis Mohaymin bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Mahfud dengan dukungan masing-masing 24,0% dan 24,9%. Terutama dari Koalisi Indonesia Maju. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hasil survei terbaru, sudah ada rekan kami Leo Chandra langsung dari lokasi rilis survei LSI Deni JA. Silakan Leo. Selamat sore Putri dan juga Pemirsa, baru saja lingkaran survei Indonesia Deni JA baru saja merilis hasil survei untuk Capres dan juga Cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Dimana survei ini sudah dikelar pada 20 November kemarin hingga tanggal 3 Desember 2023 dan ada sebanyak 1.200 koresponden yang dimana ini dipilih secara acak ataupun dilakukan multi-stage random sampling. Dan metode survei yang digunakan dengan melakukan wacara tatap wajah serta menggunakan questionnaire. Dan ini mendapatkan kepercayaan sebanyak 95% serta ini mengalami error margin itu ada sebanyak kurang lebih 2,9%. Dan juga ini dilengkapi dengan riset kualitatif. Kemudian untuk elaktilabilitas pertama itu ditempati oleh pasangan Capres dan juga Cawapres yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Kemudian diikuti oleh pasangan Capres dan juga Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan yang terakhir disusul oleh pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Dimana untuk presentasi sendiri Prabowo Gibran itu mendapatkan 42,9%. Kemudian diikuti oleh Ganjar Mahfud itu sebanyak 24,9%. Dan yang terakhir Anies Baswedan dan juga Cakimin ini menempati 24%. Dan dalam hal ini pasangan dari Capres dan juga Cawapres Prabowo Gibran itu menunggul setelah sebanyak 18%. Dan ada sebanyak 7,7% yang tidak memberikan pilihan atau yang tidak menjawab. Serta juga yang suara tidak asah itu ada sebanyak 0,5%. Serta saat ini memang diketahui bahwasannya para korespondan yang terpilih ini akan mendapatkan atau diberikan pertanyaan terkait dengan 3 kandidat Capres dan juga Cawapres. Kemudian mereka akan diberikan contoh surat pemilihan dimana nanti korespondan yang terpilih ini akan memilih ketiga pasangan Capres dan juga Cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Dan jika nantinya di putaran kedua Prabowo Gibran ini sudah unggul dibanding dengan pasangan Anies Baswedan kemudian Cakimin disusul dengan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud NB ini menempati sebanyak 20%. Dan ada pun kesimpulan dari hari ini bahwasannya memang Prabowo Gibran itu diambang kemenangan yang sudah mencapai 18% dibanding dengan pasangan kedua pasangan lainnya. Kemudian jikapun nantinya ini akan kita lihat lagi bahwasannya memang akan terus menanjak dimana memang sebelumnya juga suara dari pemilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud NB ini mengalami penurunan. Dengan adanya isu blunder yang dilakukan kemudian ini menyerang Jokowi terkait dengan memang menyerang isu Presiden Jokowi maksud saya terkait dengan isu dinasti politik. Kemudian ada demokrasi mendung ada neo-order baru yang dilakukan sejak Oktober hingga November 2023 yang lalu. Dimana ini mengakibatkan pemilih suara yang mendukung Presiden Jokowi Dodo atau Projo ini memilih pasangan Capres dan juga Capres lainnya. Seperti Anies Baswedan kemudian Cakimin kemudian ada Prabowo dan juga Gibran. Serta jikapun nanti kita lihat bahwasannya selisih Ganjar dan juga Anies ini akan terus mengecil. Dan ini sudah mencapai di bawah 1%. Serta nantinya jika tidak ada perubahan strategi untuk menyerang Jokowi maka bisa dilihat bahwasannya pasangan Ganjar Mahfud ini dapat dikalahkan oleh pasangan Anies dan juga Cakimin. Serta dapat tersingkir dari putaran pertama. Selanjutnya Pilpres ini berlangsung dalam satu putaran dalam 2 bulan ini. Dimana pasangan dari Prabowo dan juga Gibran ini harus mendapatkan suara tambahan sebanyak 7,2%. Begitu Putri kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan soal hasil survei Capres-Cawapres 2024 dari LSI Denicea. Terima kasih. Sementara itu Pemirsa dari Direktur Eksekutif Paul Treking juga akan merilis hasil survei dari Capres-Cawapres 2024 yang terbaru berikut ini. Pertama kalau kita perhatikan ini adalah masih tunggal Prabowo Subianto di angka 46,1% kemudian Ganjar Paranoho 27,6% Anies Perswedan 24,4% dan semakin mengecil yang tidak tahu tidak jawabnya. Kalau kita perhatikan trennya, kita bisa lihat tren tunggal ini pada Prabowo Subianto itu mengalami tren naik yang cukup konstan ya. Tapi kita lihat sebelumnya sempat dinamikanya kalau kita bentangkan trennya sempat di bulan April ya ada cross dengan elektabilitas Ganjar Paranoho. Karena sebelum April 2023 itu Ganjar selalu di nomor 1. Tapi setelah April, Juli, September, November, Desember terkam dalam sope ini Prabowo sudah di atas Ganjar Paranoho. Kalau kita perhatikan Ganjar Paranoho itu trennya mulai dari bulan September kemudian November dan Desember itu trennya mulai turun. Meskipun setelah April ke September itu trennya naik tapi sekarang turun. Jadi seperti kurpa bentuknya. Sementara pada Anies Perswedan ini ada tren kenaikan di bulan Juli menuju September, September ke November. Tapi November ke Desember ini kita menemukan trennya relatif stagnan. Ada kecemburungan turun tapi di dalam margin of error jadi bisa dibaca sebagai stagnan. Atau stabil dalam adiksi yang lebih optimis tentunya. Nah ini adalah pasangan. Ini yang paling penting karena di kertas suara adalah berpasangan. Kalau yang tadi kita hanya mendeteksi dari sisi pemilih Capres tunggal. Nah kalau perpasangan angkanya adalah LKBS Prabowo Subianto Gibran Raku Biming Geraka 45,2 persen. Kemudian Ganjar Paranoho Mahfud MD 27,3 persen. Anies Paswedan Mohimin Iskandar 23,1 persen. Kemudian undecidednya tinggal 4,4 persen. Ya tidak terlalu bergerak dibandingkan yang pemilu apa namanya. Dan rilis survei kita sebulan yang lalu. Nah bagaimana trennya dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Ini gambarannya. Dan garis-garis putus-putus itu adalah masih bertunggal. Kemudian yang sudah garis di survei, 3 survei terakhir itu sudah berpasangan. Nah kalau kita perhatikan. Pada pasangan Prabowo Gibran sejak didekrasikan. Kemudian sejak survei kita September, November sampai Desember itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenaikan yang 9 persen dari September ke November. Kemudian November ke Desember itu kenaikannya sekitar 5 persen.